Disini aku ngambil telur sama jambal sama tahu kayak gitu. Terus disini yang bikin istimewanya, Bon, katanya disini tuh ada cemplung. Dan jangan pernah lupa kalo misalnya kita makan disini. Blakutak. Blakutak. Eh, mungkin blakutaknya tuh ini kali ya. Black to black. Hitam, butok. Jadi udah hitam, butok. Warnanya gitu soalnya. Gak tau sih gue ngarang sih, bener gak sih Kak? Hai guys, welcome back lagi to my youtube channel. Jadi kali ini kita kulinerannya masih di Cirebon. Edisinya masih edisi Cirebon. Jadi kalian lihat di belakang gue ini, kita sekarang mau makan nasi jamblang. Pas banget sekarang masih pagi. Katanya kalo pagi tuh launya masih banyak. Semoga aja di dalam gak bakalan kehabisan. Karena kalo pagi katanya launya tuh masih lengkap banget. Nah, kita bakalan mau makan di nasi jamblang Haji Sumarni. Nah, ini tuh katanya berdiri dari tahun 1970. Nah, kalian bisa lihat di atas sana tuh nasi jamblang Haji Sumarni 1970. Kali ini makannya bakal ditemenin sama satu orang. Kira-kira siapa ya orangnya? Bona! Kelewat, kelewat, kelewat. Kak, kita mau makan apa nih? Nasi jamblang nih keliatannya. Iya, nasi jamblang nih Bon. Nih, aku kasih ini dulu deh. Oke, oke, oke. Biar orangnya bisa denger. Nah, Bon. Kali ini kita mau makan nasi jamblang nih, Bon. Jadi katanya nasi jamblang ini tuh badirnya dari 1970, Bon. Tua banget itu, Kak? Belahir belum, Bon? Belum. 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 Apa yang bikin enak di sini? Yang bikin enak di sini? Aku juga belum tahu. Cuman keliatannya yang parkir tuh udah banyak banget. Ini masih pagi. Yuk, langsung aja juga. Pagi. Langsung, langsung, langsung. Let's go, langsung. Masuk. 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 Banyak yang jualan di depannya ya, Kak, ya? Wah, ada orang yang merasa pisau nih. Asli. Banggunannya juga bagus. Masih pisau-nya dijual. Oh, berapa lagi satu? Dua. 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 Oh, kalau yang kayak gitu berapa tuh? Dua. Dua. 15 ribu. Wah, bagus ya. Buat-potong cabai. Bener, bener. Buat bikin konten masak. Iya, bener. Kasih, Mas. Yuk, masuk, masuk, masuk. Eh, masuknya ke pojokan nih. Bu, mau makan di sini ya? Dua. Makan di sini dua. Oh, jadi dia alasin pakai daun ya, Bu? Daun apa ini, Bu? Daun jati. Oh, iya. Berarti nasinya ambil di sini, launya baru ambil-ambil di sini ya. Ambil nggak? Ambil, Bu. Nah, ini kita pakai sambal. Turang nggak? Pas. Pakai sambal, terus pakai telur deh, Bu. Telur dadar. Iya, telurnya basang. Telur dadar. Oh, telur dadar. Aku juga pakai sambal. Pakai sambal. Apa lagi nih, Bu? Aku pakai... Mau? Iya, sayur tahu boleh, Bu. Ini sayur tahu. Apa lagi ya? Ini ikan asin di bayar nggak? Iya, boleh, Bu. Ikan asin jambal ya? Iya. Ikan asin jambal. Terus ada apa lagi ya? Iya. Ini kan tombol. Ini kan tombol. Ini kan tombol. Ini apa, Bu? Oh, mau deh? Iya, boleh deh, Bu. Udah dikupas ya? Iya. Ini kerang. Oh, aku mau telur ini. Bu, aku yang ini deh. Bu. Aku mau sayur ini juga dong. Oke, kita langsung bayar ya di sini. Bu, bayar ya, Bu. Hah? Ini kita pesernya tadi di sana. Jadi langsung bayarnya di sini. Minumnya aqua, Bu. Air mineral. Yang ini aja, Bu. Gak apa? Mineralnya kita minum. Iya, mineral. Aquanya jadi 2. Jadi berapa, Bu? 79 ribu. Sama aquanya 2. Nah, sama air mineral. Yuk, ini aku bawain. Terima kasih, Bu. Di mana nih, Kak? Yuk. Nggak salah, langsung makan aja. Di sana, yuk. Yeay, udah nyampe nih menunya nih. Uh, udah jadi. Lihat, Bu. Kamu pesen apa aja, Bu? Banyak banget nih, Kak. Gua ada pesen daging, telur puyuh, bakwan, kerang, jambal, cimplung, sambal, sama yang satu. Tuh, 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 tuh. Belakutak. Belakutak ya ini ya. Kayaknya apa? Cuma yang bedainnya, kalau kamu tuh kan pakai sate telur. Kalau aku sate ini kentang nih. Di sini aku ngambil telur, sama jambal, sama tahu kayak gitu. Terus di sini, yang bikin istimewanya, Bu. Katanya di sini tuh ada cemplung. Ini cemplung. Ini katanya yang bikin istimewa di sini. Dan jangan pernah lupa, kalau misalnya kita makan di sini, ini nih. Belakutak. Belakutak. Eh, mungkin belakutaknya tuh ini kali ya. Belakutak itu black, hitam. Kutak? Kutak tuh kayak dicampur-campur gitu gak sih? Iya, butak. Jadi udah hitam, butak. Warnanya gitu soalnya. Gak tahu sih, gue ngerang sih. Bener gak sih, Kak? Kayaknya sih begitu sih. Kayak begitu. Makanya namanya belakutak. Lanjut, Bon. Langsung aja, langsung. Ini gue udah lapar banget, karena tadi kita pagi-pagi, niat banget sih. Ini keluar hotel pagi-pagi, cuma kita mau makan ini. Asli, ini gue mau nyobain nasinya dulu deh, Kak. Oke. Adup dulu, Bon. Adup dulu, kita aduk dulu. Oh ya, kita lupa. Tadi kita disitu ada kerangnya, unik banget ya, lucu ya. Oh iya, tadi katanya tuh kerangnya itu harus dibalikin nasi terus diaduk-aduk, Kak. Oh gitu? Hmm, yuk. Yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Wah, langsung nyemplung nih. Yuk, kita aduk-aduk. Ratanya aduk-aduk. Iya. Jadi biar semuanya tercampur rata. Coba, yuk. Coba, yuk. Makan, yuk. Uh. Ini ngelirin banget. Bumbunya, Bon. Manisnya dapet, gurinya dapet. Enak banget, Bon. Terus kayak ada sensasi pedesnya gitu, cuma bisa dinikmatin. Enak banget sih. Ini belum nyobain sambal lo padahal gue. Iya. Sambal, Bon. Sambal, sambal. Sambal. Sambal, sambal. Eh, gila paginya banyak banget sambalnya. Ayo, Bon. Ayo, Bon. Ayo, Bon. Semangat, Bon. Yuk. Pagi loh ini, sambalnya tapi begini. Makan. Sambalnya manis, tenang aja. Oh iya. Sambalnya gak nyakit nih. Sambalnya manis. Sambalnya pedesnya sopan. Ngar ya. Hmm. Hmm. Karena sekilas dia kayak biasa aja. Kayak nasi biasa. Tapi ini yang bikin nikmatnya tau gak, Bon? Karena dia makannya di daun. Atas daun jati, Bon. Sebenernya bisa aja ya ini dicopot, taruh di atas piring ya? Bisa. Cuma ini yang bikin dia istimewanya, Bon. Makanya dibilangnya masih jamlang. Karena jadi nasinya tuh dipakein daun jati, Bon. Mungkin bisa ngasih rasa-rasa yang lebih gitu kali ya. Bener-bener. Sensasi makan di atas daun itu rasanya kayak enak aja ya. Bener-bener. Di atas daun, di atas cobek, lebih enak gak sih? Iya. Rasa enak. Makan lagi yuk. Hmm. Cimplung, cimplung. Hmm. Jadi cimplung ini kayak perkedel. Cuma bentuknya bulat gini. Emang bulat sih perkedel juga. Iya katanya tapi bukan perkedel. Tapi bukan perkedel. Coba ini yuk. Coba. Hmm. Bon. Ayam, daging ayam. Sama kelapa. Hmm. Yang digoreng. Jadi kayak ada keremesan gitu. Digoreng jadi garing di luar. Sambut di dalem. Iya. Tapi dalemnya guri. Karena kelapa. Kayak ayam yang dicampurin sama kelapa yang udah diparus gitu. Sensasinya guri. Ini enak sih. Enak kok. Se flesh. Sambut di dalam. Doi, ini kalau Nah, Doi, di dalam keremesan. Di dalam keremesan. Mulur, di dalam keremesan. Dan tujuan. Dan tujuan. Dan tujuan. Di dalam keremesan. Dan tujuan. Kalau di sini dapet. Ini, Jadi kalau misalnya air mineral, kamu bayar. Jadi gak usah pesen minum kalau ke sini. Hey, gak. Gitu. Denk, Terge-dejoplag sama Mapa. . Enang kok. Kita tawar, anget. Kesini, belah kutaknya kita langsung taruh di sini aja ya. Bener satu, aku satu ya, Boon. Aku yang nggak ada cabai-cabainya itu, Kak. Oke, ini tuh. Nah, belah kutak. Kita taruh di sini. Zap. Oke. Baiklah, kita coba lagi ya, Boon. Tapi kayaknya belah kutak lebih enak dikiniin. Maka tangan ya? Iya, bener ya. Belah kutak. Kita coba belah kutak ya. Yuk. Lembut sih, Boon. Biasanya kan kalau makan sumi gitu, kayak masih narik gitu, nggak? Ngelawan gitu ya? Ini nggak ya, lembut. Ini nggak, ini lembut. Bumbunya enak loh. Enak. Pendominan semanis ya. Tapi cuma bumbunya berasa. Dan dia kayak ada cabai hijaunya gitu. Kayak ada cabai-cabai hijaunya. Ini enak banget sih. Kita makan, tapi di luarnya ada yang foto rumput, nggak lo? Masih tetap pendengaran ya suara kita. Yuk, lanjut. Makan lagi. Ini kayak jambal ya. Tapi katanya makannya sedikit aja. Karena asin banget. Coba ini, Boon. Yuk. Serius, ini kayak makan gak adem nih, Boon. Asin banget. Tapi enak sih. Karena harus makannya sedikit. Ini langsung kita hanteng. Hmm. Enak banget, Pak. Karena ada kentangnya dia. Jadi bumbu basahnya itu dia pakai ini. Kelapa. Iya, Boon? Manis, gurih. Gurih. Tapi kentangnya lembut. Tapi bumbunya ini pakai kelapa. Jadi udah kayak gurih, manis gitu. And dulu. Jadi tadi kita makan segini itu. Harganya berapa tadi, Boon? 79 ribu udah dapet dua porsi lauk sebanyak itu. Dan free minum. Free minum. Tapi tadi kita beli air mineral ya. Dua botol. Jadi 79 ribu udah termasuk kayak gitu. Untuk lokasi ini sendiri. Ini dekir banget sama pelabuhan. Jadi dia bukanya tuh dari jam 6 pagi. Weekday sampai jam 3 sore. Weekend sampai jam? 6 sore. 6 sore. 7 sore. 7, 7, 7. 7, Boon. 7, 7, 7, 7. Jadi kalau jam 6 lauknya udah habis ya tutup, Boon. Jadi sebenarnya sebelum tutup. Sebelum jam 3 pun kalau udah habis yaudah ya, Kak. Iya, kayaknya sih gitu ya mereka. Lanjut. Nah, kita bakal mau lanjut makan lagi. Ini gue sama Boon mau ngobrol-ngobrol dulu. Dan lanjut makan lagi, Boon. Yuk. Nah, kita bakal nanya-nanya nih sama ibunya. Nah, ibu aku mau tanya dulu sebentar kali ya. Ya boleh. Sama ibu siapa namanya? Ibu Ati. Ibu Ati. Ibu Sumarni yang mana nih? Oh, Ibu Sumarni sudah meninggal. Tinggal anaknya aja. Jadi ini udah yang ke generasi yang keberapa nih, Bu? Ketiga. Oh, ini udah generasi yang ketiga. Berarti nasi jam langit buka dari jam berapa nih, Bu? Dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Untuk tempatnya, lokasinya dimana nih, Bu? Jalan Iyasudarso. Ada kan di situ? Oh, ada Jalan Iyasudarso ya, Bu ya? Nomor 1. Ini belakangnya kita langsung ini ya, Bu ya? Belakangnya langsung laut, ya? Laut, tapi nggak boleh ke sana. Oh, jadi itu nggak boleh ke sana. Jadi orang-orang khusus aja yang boleh ke sana. Iya, pintu. Berarti ini makannya langsung di sini ngambil ya? Nasinya langsung dari sini. Untuk daun jamblangnya berarti dari sini. Ini daun jamblangnya biasa, Ibu? Beli di pasar atau? Di pasar jamblang. Oh, ada ya? Ada, ada. Pasar jamblang kayak gitu. Ibu sudah sampai di sini dari pagi nih, Bu? Iya, dari jam 6. Dari jam 6? Sampai tutupnya berarti ya? Iya, sampai tutupnya jam 3. Biasanya kalau rame hari apa aja, Bu? Ya, hari libur, hari minggu. Oh, hari libur sama hari minggu. Itu biasa rame. Tapi terima pesanan nggak, Bu? Terima. Terima pesanan? Iya. Kalau pesen jadi ke sini atau lewat WhatsApp? Ke ibu. Lewat WhatsApp juga bisa. Oh, lewat WhatsApp juga bisa. Langsung ke ibu. Kasirnya juga bisa. Oh, berarti terima buat pesanan banyak juga ya? Iya. Ini langsung masaknya semua di sini, Bu? Iya, langsung di sini. Oh, masaknya semua langsung di sini ya? Semua langsung, ini rojikan semua sendiri. Iya. Selesai masak, matang, langsung taruh di sini. Iya, langsung di sini. Oke. Lanjut, ibu, makasih banyak. Iya, sama-sama. Ini udah mau nih, saya wawancara. Iya, iya, iya. Makasih banyak, sukses terus pokoknya ya? Iya, amin. Ibu, makasih banyak, Bu. Iya, permisi. Iya, sama-sama. Iya, iya. Yuk, wawancarnya kita udah selesai. Jadi makannya juga udah selesai. Jadi sekarang waktunya kita untuk ke depan. Let's go! Oh, akhirnya makannya udah selesai, Bu. Kelar juga. Maksudnya hanya orang-orang tertentu aja, katanya kayaknya gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu aja kali ya video kita kali ini kulinerannya di Cirebon. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada rekomendasi lagi, boleh banget langsung komen aja di bawah. Jangan lupa juga untuk follow. Ini Bona juga ada Instagramnya apapun. Jajan Beken, YouTube, TikTok. YouTube, TikTok semua sama ya, Bu? Jajan Beken. Semua Jajan Beken. Ada YouTube, Instagram, TikTok, semuanya Jajan Beken. Oke, jangan lupa kasih rekomendasi kita lagi untuk kulineran di mana aja. See you next vlog. Bye! Blok utang! Kebalik. Badannya. Badannya kebalik, Shay. Oh iya, itu bolong. Badannya kebalik, Shay. 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 Badannya kebalik, Shay.